Halo, berjumpa lagi Studio Lovers. Lama tak terdengar kabarnya, Pak Tarno muncul dengan hal yang mengejutkan. Pelawak dengan jargon prok-prok-prok jadi apa itu, lagi-lagi menjadi korban penipuan. Perusahaan ini berawal saat Pak Tarno membantu seseorang dengan memberi modal untuk membuka usaha warung kopi atau warkop. Tapi nyatanya, uang senilai ratusan juta sudah dikasih, warkop malah tak ada. Loh, kemana jadinya? Ayo jadi apa? Bercanda ya Studio Lovers? Nah, ini bukan pertama kali Pak Tarno kena tipu. Sebelumnya juga dia pernah menjadi korban penipuan dengan modus yang sama. Lantas siapakah sebenarnya Pak Tarno sampai kerap alami penipuan? Nah, simak ya profilnya berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Biodata Pak Tarno lahir di Losari, Brebes pada tanggal 6 September 1950 dengan nama Sutarno. Dia mengalami masa kecil yang penuh dengan tantangan. Keluarganya terjerat dalam lingkaran kemiskinan di Brebes setelah sang ayah meninggal dunia dan ibunya pergi karena terpikat oleh seorang pria dari desa lain. Nah, kondisi ini membuat Pak Tarno kecil menghadapi kesulitan finansial hingga pada suatu waktu dia bahkan tidak mampu membeli beras dan terpaksa harus mengandalkan jagung sebagai sumber makanannya. Nah, untuk mengatasi kehidupan yang keras, Pak Tarno kecil memutuskan untuk merantau ke Jakarta sendirian saat masih berusia 10 tahun. Perjalanan ini dilakukannya dengan menumpang kereta barang menuju Jakarta. Sayangnya, dalam perjalanan ini, Sutarno tidak memiliki cukup uang untuk membayar tiket penuh sehingga harus berbagi kereta dengan angkutan kayu dan sapi. Pak Tarno mengawali perjuangannya dengan berjualan minyak tanah keliling dan kemudian beralih menjadi penjual martabak yang menjadi jajanan favorit anak-anak setibanya di Jakarta. Di tengah persaingan, Pak Tarno memiliki trik khusus untuk menarik perhatian anak-anak agar membeli dagangannya, yaitu dengan memberikan pertunjukan sulap gratis setelah stok dagangannya habis. Masa-masa awal di Jakarta membentuk kisah hidup yang penuh perjuangan bagi Pak Tarno yang tidak hanya mahir dalam berjualan, tetapi juga memiliki bakat sulap yang kemudian membawa perubahan besar dalam hidupnya. Kehidupan Pribadi Pak Tarno memiliki kehidupan pribadi yang menjadi sorotan gosip. Isu poligami sempat menghantui namanya ketika terlibat dengan seorang pramugari yang ditemuinya dalam sebuah acara televisi sebagai bintang tamu. Pak Tarno dikabarkan telah menikah lagi dengan gadis tersebut tanpa mendapatkan persetujuan dari sang istri di kampung halaman. Namun menariknya, perbedaan usia yang cukup signifikan antara Pak Tarno dengan sang gadis turut menjadi bahan pembicaraan. Seperti diketahui, Pak Tarno beristri empat yang salah satunya berprofesi sebagai pramugari. Pak Tarno rupanya mulai menikah di usianya yang ke-14 tahun. Pak Tarno menyampaikan bahwa istri pertamanya memberi 4 anak, sementara istri kedua 2 anak. Namun salah satu anaknya meninggal dunia sehingga hanya tinggal 5 anak. Sedangkan istri ketiga dan keempat Pak Tarno belum dikaruniai buah hati. Kendati sudah punya 4 istri, Pak Tarno ternyata berniat untuk menikah lagi. Nah saat ini Pak Tarno yang berusia 73 tahun bahkan sedang punya pacar. Sayangnya hubungan Pak Tarno dengan pacarnya yang berasal dari India terganjal rustu orang tua. Hmm masih jiwa muda ya studi lovers. Karir Pak Tarno mendapat kesempatan untuk bergabung dalam ajang pencarian bakat The Master Season 3. Meskipun tidak meraih gelar juara, prestasinya diakui dengan dianugerahi gelar Master of Traditional Magic oleh Deddy Corbuzier. Mentalis terbaik dunia loh. Nah kehidupan Pak Tarno mengalami perubahan drastis lulus dari ajang pencarian bakat tersebut. Ia tidak hanya menjadi bintang tamu di berbagai acara televisi, tetapi juga terlibat dalam beberapa judul sinetron. Pak Tarno yang dulunya hidup dalam keterbatasan ekonomi berhasil merubah nasibnya melalui karir barunya sebagai seorang pesulap. Nah kini ia mampu memiliki mobil, tanah, dan bahkan berhasil mengelola bisnis warnet. Transformasi ini membuktikan bahwa bakat dan dedikasi dapat membawa perubahan signifikan dalam kehidupan seseorang. Pesulap yang dikenal dengan nama Pak Tarno bercerita, dia yang menjadi korban penipuan oleh manajernya. Bukan hanya sekali, Pak Tarno mengaku berkali-kali ditipu. Nah awalnya nih Pak Tarno bercerita, ketika dia memberikan uang 100 juta rupiah untuk manajernya. Uang itu diperuntukkan sebagai uang muka alias DP pembelian mobil. Ketika dia berusaha mempertanyakan kelanjutan pembelian mobil, ternyata nih si manajer tersebut langsung saja pergi. Nah ketika itu tak ada lagi kabar cerita nasib uang 100 juta rupiah miliknya untuk beli mobil. Meskipun telah ditipu ratusan juta nih, Pak Tarno mengaku sudah ihlas dan legowo dengan kejadian tersebut. Hmm baik hati ya studio lovers. Bahkan nih Pak Tarno menyebutkan bahwa hubungannya dengan suami sang mantan manajer masih terjalin dengan baik. Tapi belakangan nasib Pak Tarno cukup memprihatinkan. Kabarnya dia tak lagi mendapat job di televisi. Netizen pun mendoakan agar karirnya melonjak lagi seperti dulu. Nah kita doakan ya studio lovers, semoga pelawak yang satu ini selalu sehat dan masalahnya cepat terselesaikan. Dan sekian dulu ya informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati